Intro Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di Boseh di PR Oke, saya kali ini akan membahas Bike Fitting Kebetulan episode kali ini adalah untuk Bike Fitting menentukan sudut dari upper body kita ya Bagian upper body ini, atasnya Nah, sudut ini pun sangat penting untuk mendapatkan sudut yang pas banget Dimana kenyamanan adalah menjadi satu kunci yang harus kita cari Kenyamanan adalah satu keharusan Dimana kita bisa goes lebih lama lagi, lebih jauh lagi dengan nyaman Nah, ini dengan Bike Fitting kita akan mendapatkan satu sudut yang akurat Supaya badan kita tetap nyaman dalam riding Oke, nah bagaimana kita menentukan sudut upper body dari tubuh kita Menyesuaikan dengan sepeda yang kita pakai Oke, simak terus, oke Nah, ini kita bersama Om Hidayat Nih, Om Hidayat, selamat pagi Halo Om, selamat pagi Apa kabar? Kabar baik Iya, oke Om Hidayat, sudah saya suruh dari tadi goes lama banget ini Sudah sekitar setengah jam ada? Ada Tapi tidak keringatan karena kita berada di AC Oke, nah ini juga penting Kalau kita melakukan Bike Fitting Kalau di ruangan AC, oke Nggak usah pakai kipas Tapi kalau teman-teman melakukan Bike Fitting Karena si teman yang sedang di fitting ini harus melakukan goes Kalau di dalam ruangan itu pasti panas Kita perlu ada kipas angin atau apapun ya Tapi kalau ada AC, nggak usah pakai kipas lagi Oke Nah, ini sudut upper body Sudut upper body ini adalah menentukan titik Tiga titik nih Titik di sini, di bahu Titik di pergelangan tangan Dan titik di engsel pinggul Ya Nah Tiga titik ini harus membentuk satu ukuran Yaitu 90 derajat Itu paling sempurna ya Tapi Apa Untuk hal-hal tertentu Bisa boleh Kalau misalkan sudutnya lebih dari 90 derajat Tapi kalau misalkan kurang dari 90 derajat Biasanya itu Akan banyak menimbulkan Masalah nantinya Ya Nah, sebenarnya yang lebih dari 90 derajat juga Ada di 92 93 dan seterusnya Itu pasti akan Apa Akan menimbulkan masalah juga Tapi Kalau misalkan Badan kita lentur Dan sudutnya ini Membentuk lebih dari 90 derajat Itu biasanya Akan sedikit ter-cover Karena kelenturan badan Nah Mengukurnya seperti apa Kita akan praktekkan sekarang ya Nah Oke Kita ambil Alatnya ini Alat pengukur Mengukur sudut Seperti ini Kita tempelkan Kurang lebih Ada di Tengah-tengah Bentuk Bahu ini ya Bahu kita Kita ambil Tengah-tengahnya Di Disini Kita tentukan Sudut Dari Alat ini Ada disini ya Oke Kita tempelkan Terus Kita Luruskan Yang ini Ke Pergerangan tangan Kira-kira ke sebelah sini ya Sudut ini Dan sudut ini Ada ke Engsel Pinggul Disini Engsel pinggul Yang ada disini ya Nah Ini harus membentuk Kurang lebih Di 90 derajat Nah Kalau kita ambil Yang sekarang Ini sudutnya Ada di 96 derajat Artinya apa Ini adalah Sudutnya Terlalu Lebar Artinya Jangkauannya Terlalu Jauh Nah Ini akan menjadi Satu masalah Di kemudian hari Ya Kalau ini terlalu Jauh Ini akan Terlalu Kerja berat Di bagian Punggung Dan lengan Ini Coba pegang disini Om Hidayat Ya Jadi Jangkauannya terlalu Jauh Yang harusnya kita Di 90 derajat Itu adalah Sudut paling Sempurna Disitu Sudut yang Paling bagus Kalau terlalu Jauh Maka akan Ada satu Atau beberapa Otot yang Tertarik Biasanya Dan itu Akan menimbulkan Ketidak Nyamanan Nah Bagaimana Mem Apa Mem Membikin Supaya sudut ini Menjadi Perfik Ada di 90 derajat Nah Nah Trik yang pertama Atau Larangan pertama Larangan pertama Adalah Jangan Melakukan Perubahan Di Saddle Oke Karena misalkan Kejauhan Yaudah Saddlenya Majuin aja Supaya sudutnya Jadi pendek Ya Itu gak boleh Paling gak boleh Oke Jadi Dalam Bike fitting ini Ada urutan Ya Ada urutan Dimana Urutan ini Tidak boleh Dirobah Ya Urutan pertama Adalah Kita harus Memfitting dulu Clit sepatu Setelah Clit sepatu Kita dapat Kita lakukan Ukur sudut Kaki Sudut kaki Ini akan Menentukan Apa Tinggi rendah Saddle Terus maju Mundur Saddle Kalau sudah Dapet itu Fix Dah Itu Jangan Dirobah Baru kita Sekarang Fitting Ke Upper Body Nah Kalau Upper Body Terjadi Hal Seperti Sekarang Dimana Sudutnya Terlalu Jauh Berada Di 96 derajat Yang harusnya Kita Mendapatkan Sudut Di 90 derajat Kita Jangan Pernah Merubah Saddle Sudutnya 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 Jadi 90 derajat Itu adalah Hal tabu Atau Jangan Dilakukan Oke Itu hal Tidak Bener Oke Nah Kita Akan Mengambil Perubahan Di Cockpit Kita Berada Di handlebar Dan Stam Oke Kita Robah Kita Setel Supaya Si Sudutnya Menjadi Lebih Baik Tapi Sebelumnya Saya Harus Ngecek Dulu Kelenturan Badan Dari Om Hidayat Oke Kita Cek Om Hidayat Sekarang Turun Dulu Om Hidayat Lakukan Gerakan Seperti Saya Di Om Hidayat Berdiri Lututnya Jangan Nekuk Lurus Ininya Harus Rata Jangan Nekuk Seperti Ini Berdiri Seperti Ini Terus Tangan Ini Menjangkau Ke Ujung Jempol Nyampe Nggak Wah Lentur Oke Ini sudutnya Udah Bagus Nah Ini Maksa Nggak Seperti Ini Maksa Nggak Lumayan Lumayan Maksa Coba Yang relax Nggak Maksa Oh Sampai Seperti Itu Oke Nah Ini Satu Indikasi Dimana Badan Om Hidayat Seperti Ini Lumayan Lentur Tidak Terlalu Lentur Tapi Lumayan Lentur Baru Nyampe Tarap Lumayan Oke Bangun lagi Om Hidayat Nah Untuk Ukuran Lumayan Ini Berarti Kalau ada Tadi sudutnya Terlalu Over Di 96 Diusahakan Untuk Mendapatkan Sudut Yang lebih Dekat Lagi Ke Sempurna Di 90 derajat Karena tadi Sudutnya Ada di 96 Nah Kita akan Coba Cek Dulu Posisi Handlebar Nah Posisi Handlebar Juga Ini Akan Berpengaruh Kepada Jangkauan Dimana Posisi Ini Kurang Bagus Ini Tipe Sepeda Gravel Memang Gravel Itu Berbeda Dengan Roadbike Tapi Secara Prinsipnya Hampir Sama Hampir Mirip Jadi Untuk Bentuk Dari Handlebar Ini Kurang Bagus Karena Sudut Yang Terjadi Terlalu Ke bawah Ini Kita harus Bikin Sudutnya Landai Merata Sudut Ini Harus Rata Jadi Kita Puter Ini Ke Bawah Kalau Kita Puter Ini Ini Bakal Ngikut Nanti Ke Bawah Nanti Kita Harus Robah Lagi Ininya Oke Nah Dan Kebetulan Kita Cek Juga Nanti Level Ketinggian Handlebar Dengan Ketinggian Saddle Nah Kalau Misalkan Kelenturannya Cukup Ya Level Ini Level Ketinggian Handlebar Itu Kita Manfaatkan Untuk Mendapatkan Benefit Yang Banyak Ya Dari Aerodinamis Kita Harus Turunkan Level Ketinggian Handlebar Jangan Sampai Kalau Sekarang Saya Ukur Ini Nah Ini Ketinggian Ininya Levelnya Ini Terlalu Sama Tingginya Handlebar Dengan Tingginya Saddle Ini Sama Kita Bikin Supaya Lebih Aero Kita Akan Turunkan Sedikit Karena Badannya Lumayan Lentur Oke Nah Kalau Misalkan Ini Tidak Terkejar Sudutnya Ya Setelah Saya Apa Setelah Saya Adjust Ini berarti Ada Sesuatu Yang Harus Diganti Ya Yang Diganti Apa Ya Yang Diganti Biasanya Kita Ganti Stemnya Kepanjangan Stemnya Berarti Stemnya Terlalu Panjang Ya Karena Sudutnya Lebih dari 90 Derajat Dia Ada Di 96 Derajat Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Untuk Memendekkan Stemnya Tapi Sebelum Stem Kita Ganti Kita Maksimalkan Dulu Ya Dari Adjust Atau Merubah Dari Posisi-posisi Handlebar Dan Brifter Sama Tinggi Rendah Stem Ya Oke Kita Lakukan Sekarang Ya Hal pertama Saya akan Merubah Handlebarnya Dulu Kita Putar Supaya Posisi Kemiringan Handlebarnya Lebih Perfect Ya Kita Longgarkan Bagian Sini Baut Ini Nah Setelah Longgar Kita Putar Ininya Nah Nah Ini adalah Posisi Perfect Dari Sebuah Handlebar Ya Posisinya Harus Seperti Ini Ini Kalau Bisa Landai Memang Handlebarnya Bukan Integrated Kalau Integrated Itu Biasanya Udah Fix Nggak Bisa Dirubah Ya Kemiringan Ininya Tapi Karena Ini Bukan Integrated Jadi Ada Kelebihan Kita Bisa Merubah Sudutnya Oke Kita Bikin Sudutnya Ini Lebih Rata Ini Posisi Yang Bagus Nah Nah Biasanya Ini Kemiringan Ini Dari Pabrikan Kalau Pabrikan Biasanya Karena Mereka Nggak Tau Rusuh Atau Apa Ya Bikin Ngasal Aja Kemiringannya Nggak Nggak Diukur Sama Mereka Jadi Seadanya Nah Kalau Kita Dapat Yang Seadanya Dari Pabrik Biasanya Posisinya Seperti Yang Tadi Kita Harus Robah Supaya Mendapatkan Sudut Yang Maksimal Nah Kalau Posisinya Seperti Ini Kita Saat Memegang Di Drop Seperti Ini Ini Juga Akan Nyaman Berbeda Kalau Kita Tadi Sudutnya Kebawah Itu Pegangannya Nggak Akan Nyaman Nah Karena Ini Kita Putar Ini Posisinya Jadi Lebih Kebawah Nah Ini Yang Harus Kita Robah Ikutin Lagi Kemiringan Nah Kemiringan ini Ini Penting Sekali Juga Untuk Kenyamanan Di Grip Grip Sama Pergelangan Tangan Nah Kita Akan Merubah Sudut Kemiringan Dari Brifter Sudut Kemiringan Brifter Juga Harus Kita Perhatikan Ya Ini Harus Kita Sesuaikan Dengan Kenyamanan Dari Orang Yang Diffiting Nah Karena Tadi Terlalu Kebawah Kita Akan Naikkan Kita Longgarkan Baut Yang Disini Kita Naikkan Sedikit Karena Perubahannya Sedikit Jadi Kita Enggak Usah Buka Bar Tab Tadi Oke Jangan Jangan Dulu Dikencangkan Kita Cek Dulu Kemiringannya Apakah Sudah Sesuai Oke Kemiringan Ini Ini level Kemiringan Ini Ini penting Sekali Kalau Kemiringan Ini Terlalu Naik Itu Pegangan Pergelangan Tangan Kita Juga Tidak Nyaman Tapi Kalau Terlalu Randai Juga Itu Tetap Tidak Nyaman Nah Ngukur Ini Harus Bagaimana Level Kemiringan Ini Level Kemiringan Ini Om Hidayat Boleh Naik Dulu Kita Ukur Ya Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Di saat Kita Sedang Santai Seperti Ini Tangan Kita Lakukan Kepalan Tangan Ya Kalau Kita Ngepal Ini Ada Sudut Sudut Kemiringan Ini Dengan Tungkai Tangan Ini Ini Ada Sudut Nah Sudutnya Harus Sesuai Saat Kita Megang Disini Oke Nah Ini Ada Terjadi Sudut Disini Ini Sudah Hampir Sesuai Dengan Level Dimana Saat Kita Sedang Relax Seperti Ini Terus Lakukan Pengepalan Tangan Dan Kita Pegang Disini Kurang Lebih Sudutnya Seperti Ini Jangan Sampai Sudut Ini Kalau Terlalu Landai Bripternya Ini Akan Menjadi Seperti Ini Nah Si Otot Ini Kalau Terlalu Landai Si Bripternya Ini Akan Ketarik Ya Terus Bripternya Kalau Terlalu Tinggi Ya Si Sudutnya Jadi Seperti Ini Jadi Nekuk Terlalu Nekuk Ini Juga Akan Membuat Pegel Di Pergelangan Tangan Makanya Penyesuaian Coba Pegang Dulu Disini Penyesuaian Dari Sudut Bripternya Ini Adalah Dari Pergelangan Tangan Kita Ya Normalnya Kita Seperti Sedang Relax Kita Kepalkan Kurang Lebih Kita Posisinya Seperti Itu Pegang Disini Jangan Sampai Sudutnya Terlalu Begini Atau Terlalu Nekuk Seperti Itu Pegang Lagi Disini Sekarang Sudut Ini Sudah Oke Kita Dapat Nah Dari Perubahan Bentuk Handlebar Dan Sudut Dari Breaker Ini Ini Biasanya Juga Akan Mendapatkan Satu Posisi Yang Lebih Dekat Biasanya Sekitar 2-3 Derajat Dapet Kalau tadi Sudutnya Di 96 Derajat Mungkin Sekarang Akan Menjadi Sekitar 94 Atau 93 Derajat Nanti Kita Cek Oke Yang Sebelah Kiri Belum Kita Robah Tapi Kita Cek Dulu Sudut Dari Tangannya Upper Bodinya Om Hidayat Tadi 96 Kita Cek Sekarang Nah Bener Kan Lihat Teman Teman Sekarang Sudah Berada Di 93 Derajat Ini Akan Menghasilkan Sudut Yang Lebih Dekat Lagi Sudut 93 Derajat Ini Masih Sebenarnya Levelnya Kurang 1 Derajat Untuk Mendapatkan Posisi Yang Lebih Nyaman Oke Tapi Mengingat Posisi Sepedanya Sekarang Ini Sudah Hampir Maksimal Apa yang Saya Adjust Barusan Jadi Om Hidayat Harus Mau Menerima Posisi Seperti Ini Ya Maksudnya Bukan Mau Menerima Begitu Saja Tapi Kalau Kita Mau Mendapatkan Satu Posisi Yang Lebih Perfik Di 90 Derajat Om Hidayat Harus Melakukan Penggantian Stem Karena Ini Stem Terlalu Panjang Kalau Pengen Perfik Di 90 Derajat Stem Kayaknya Harus Dikurangi Sekitar 5 Mili Kepanjang Kita Cek Dulu Kepanjangan Dari Stem Ini Nah Ini Stem Ada Di 90 Ya Nah Ini Om Hidayat Harus Merubah Si Stem Ke Yang Lebih Pendek Untuk Mendapatkan Posisi Yang Lebih Perfik Tapi Namanya Juga Budget Biasanya Kalau Merubah Kita Mesti Belanja Lagi Nah Kalau Kita Pengen Supaya Tidak Keluar Lagi Budget Gimana Caranya Kita Tadi Coba Adjust Dulu Semaksimal Mungkin Kalau Misalkan Tidak Dapet Boleh Dicoba Dulu Beberapa Kali Goes Ya Kalau Misalkan Di sudut Yang paling Perfik Itu 90 Derajat Dan Sekarang Ada Di 93 Derajat Itu Masih Ada Di Ambang Ambang Kompromi Yang Ini Masih Bisa Ter Cover Kalau Kita Badannya Lebih Lentur Lagi Jadi Ada PR Yang Harus Dilakukan Oleh Om Hidayat Disini Jadi Om Hidayat Harus Melakukan Banyak Stretching Untuk Mendapatkan Kelenturan Tubuh Yang Lebih Baik Lagi Kalau Om Hidayat Tubuhnya Lebih lentur Lagi Mungkin Upper body Dengan sudut 93 derajat Itu Akan Akan Tidak Terlalu Menjadi Masalah Kedepannya Tapi Itu Juga Harus Dibuktikan Buktikan Dulu Dengan Dicoba Nanti Goes 3-5 Kali Goes Kalau Misalkan Tidak Ada Keluhan Di Bagian Otot Otot Sini Terus Otot Leher Belakang Otot Punggung Kesini Dan Otot Glute Sama Hamstring Itu Biasanya Otot Otot Yang Akan Ketarik Kalau Kita Terlalu Panjang Jangkauannya Kalau Tidak Ada Masalah Di Otot Otot Tersebut Ini Tidak Usah Lagi Di Robah Jadi Sudah Dapat Segini Supaya Menahan Budget Supaya Tidak Terlalu Banyak Cost Yang Keluar Tapi Kalau Misalkan Omidayat Pengen Perpik Saya Mau Ganti Stam Yang Lebih Pendek Itu Bakal Lebih Bagus Jadi Solusinya Bisa Dicari Oke Sip Nah Ini Panjangnya Udah Nanti Kita Coba Turunkan Si Stam Oke Omidayat Turun Dulu Kita Akan Mengambil Sudut Yang Lebih Sempurna Lagi Disini Karena Tadi Omidayat Kelenturannya Cukup Dan Level Ketinggian Si Handlebar Ini Terlalu Sama Dengan Ketinggian Saddle Kita Akan Lakukan Apa Menurunkan Level Handlebarnya Untuk Supaya Lebih Turun Lagi Lebih Aerodinamis Ya Oke Caranya Kita Buka Ini Nah Ini Sebetulnya Dengan Kita Menurunkan Level Ketinggian Handlebar Nanti Sebenarnya Jangkauannya Akan Menjadi Lebih Jauh Lagi Sih Ya Cuman Saya Penasaran Ya Ini Kita Kembali Lagi Tadi Ketinggian Level Handlebar Dengan Saddle Kita Usahakan Kalau kita Mempunyai Satu Kelenturan Yang Cukup Usahakanlah Handlebar Ini Bisa Lebih Bawah Level Ketinggiannya Daripada Saddle Jangan Sampai Lebih Tinggi Ini Karena Benefitnya Kita Kehilangan Benefit Di situ Salah satunya Ada Aerodinamis Dan juga Kekokohan Upper body Saat kita Melakukan Segmen Tanjakan Ya Nah Karena Musuh Daripada Bersepeda Itu adalah Angin Dan juga Tanjakan Kalau Tidak ada Angin Kita bisa Kencang Kalau Datar Ya Tapi Kalau ada Tanjakan Kita juga Bakal Jadi Pelan Nah Kita harus Bisa Meng Mengakali Atau Mensiasati Supaya Kita Bisa Mem Membikin Kita lebih Nyaman Atau Lebih cepat Saat Kita Questnya Salah satunya Dengan Posisi Aerodinamis Oke Nah Ini Kita Turunkan Level Dari Ketinggian Handlebar Supaya Mendapatkan Posisi Badan Yang Lebih Aerodinamis Oke Nah Ini Kita Adjust Bagian Cockpit Di Bagian Brifter Handlebar Dan Stem Ya Untuk Kita Sesuaikan Jarak Dari Jangkauan Upper Body Yuk Kita Suruh Lagi Om Hidayat Untuk Naik Ya Karena Tadi Kita Menurunkan Level Ketinggian Handlebar Kita Cek Lagi Apakah Jangkauannya Berubah Atau Tidak Biasanya Berubah Tapi Perubahannya Sebagimana Kita Lihat Apakah Masih Bisa Kompromi Atau Tidak Oke Kayaknya Perubahannya Tidak Signifikan Malah Secenderung Tetap Ya Ini Ada Di 93 Derajat Ini Masih Di Batas Kompromi Ya Sudut Ini Sekarang Ada Di 93 Derajat Karena Sudut Sudut Jangkauannya Lebih Dekat Lagi Tapi Sedikit Saja Ya Jangan Sampai Balik Lagi Seperti Yang Tadi Ya Nah Ini Masih Oke Bentuk Handlebar Seperti Ini Masih Oke Ya Masih Bisa Kompromi Kita akan Mendapatkan Satu Posisi Yang Lebih Nyaman Mudah Mudahan Yuk Omidayat Naik Ya Apa yang dirasakan Omidayat Lebih Enak Oke Sudutnya Kita Cek Lagi Kita Cek Dari Sebelah Sini Oke Levelnya Sama Ya Ini Dapat Di 93 Lagi Oke Kayaknya Tidak Terlalu Banyak Perubahannya Apa yang dirasakan Sekarang Dari Yang Sebelumnya Lebih Relaks Oke Lebih Relaks Lebih Nyaman Ya Ah Sip Ini komunikasi Dengan Orang yang Sedang Di fitting Juga sangat penting Karena Kenyamanan Si Yang sedang Di fitting Ini adalah Yang kita cari Setelah kita Tanya Dan Ada Satu Perubahan Kenyamanan Yang Didapatkan Maka Itulah Tujuan Kita Meskipun Hasilnya Nanti Mesti Kita Harus Lakukan Tes Untuk Riding Di Jalanan Ya Nanti Begitu Sudah Dites 3-5 Kali Kalau Misalkan Tidak Ada Keluhan Yang Signifikan Ya Ini Bike fitting Sudah Oke Nah Teman-teman Begitulah Proses Bike fitting Untuk Menentukan Sudut Upper Body Dimana Upper body Kita harus Mendapatkan Sudut Sempurna 90 derajat Tapi Sudut itu Mungkin Dengan Keterbatasan Yang ada Di Sepedah Sepertinya Akan Terjadi Satu Kekurangan Ya Itu Bisa Kita Kompromikan Dengan Kita Mencari Apa Sesuatu Yang bisa Kita Setel Kembali Atau Kita Adjust Kembali Kalau Misalkan Sudah Kita Adjust Tapi Tetap Saja Ada Satu Kekurangan Disitu Kita Tanya Sama Orang Yang Sedang Kita Fitting Kalau Misalkan Pengen Mendapatkan Satu Hasil Yang Sempurna Ini Tadi Dengan Kondisi Tadi Harus Ada Perubahan Atau Penggantian Panjangnya Stem Panjangnya Stem Tadi Di 90 80 Millimeter Kita Harus Robah Ke 85 Millimeter Tapi Kalau Misalkan Si Orang Yang Sedang Di Fitting Udahlah Kita Coba Aja Dulu 3-5 Kali Goes Oke Kita Serahkan Kepada Orang Yang Sedang Kita Fitting Untuk Beliau Mencobanya Kalau Misalkan Sudah 3-5 Kali Dicoba Dan Tidak Ada Keluhan Disitu Sudah Tidak Usah Lagi Ada Perubahan Disitu Sekian Dulu Bike Fitting Edisi Upper Body Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Teman Teman Sobat PR Dan Bose Di PR Sekian Dulu Sampai Ketemu Di Next Video Thank You